hai 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 guys sebalik lagi sama gue Renny Nurzain di channel Trendy gimana kabar kalian semoga kalian baik-baik saja pada video kali ini gua bakal bahas apa sih keunggulan dari iPhone Bypass seluler premium karena di depan kalian ini udah ada iPhone 10 atau iPhone X yang udah Bypass premium seluler disini bakal kita bahas keunggulannya tuh apa aja sih dibanding dengan iPhone Bypass biasa Oke jadi ini dia ini adalah iPhone nya yang pertama itu keunggulannya tuh banyak banget sih karena secara iPhone ini tuh udah mirip banget alias udah kayak 90% tuh seperti iPhone normal gitu udah nggak kayak bukan iPhone Bypass lagi karena bug-bug nya tuh udah lumayan minim dan ini adalah jailbreak serta Bypass untether jadi disini kita bakal ngecek dulu iOS ini adalah iOS 13.6 ini adalah iOS terbaru dan yang paling terakhir Oke habis itu kita juga bakal lihat disini itu kalau iPhone Bypass seluler premium dia bisa pakai kartu keunggulan yang pertama yang nggak bisa dimiliki sama iPhone biasa yang Bypass cuma Bypass Wifi only Oke ini kita coba nyalain dulu SIM card nya dan disini kita matiin Wifi nya disini sim card nya belum terdeteksi karena gua belum pasangin SIM card Oke jadi ini gua udah siapin SIM tray nya dan kita bakal buka ya SIM ejector nya disini kita bakal pasang kartu nah ini kan belum ada kartunya jadi belum langsung ke detek cuy dan kita harus pasang dulu ini gua menggunakan kartu ya kartu eksis kita langsung pasang dan kita colok handphonenya ini adalah keunggulan yang paling bagus banget menurut gua karena iPhone Bypass tuh biasanya nggak bisa pakai kartu nggak bisa telepon cuma untuk premium seluler dia bisa pakai kartu bisa telepon bisa SMS terusnya bisa pakai kuota juga nanti bakal gue tes nah oke di sini kartunya sudah terdeteksi FaceTime bisa berfungsi kalau kartu gue pindahin cuman gue batalin karena gua nggak perlu facecam baru dan ini di iPhone Bypass premium seluler juga FaceTime nya berfungsi bisa dipakai FaceTime biasanya saya suka nggak mau ya dan sirinya juga berfungsi ada beberapa iPhone Bypass yang sirinya tuh nggak bisa cuman untuk di iPhone Bypass premium seluler ini sirinya tuh sangat berfungsi inter kita bakal coba tes juga dan sekarang kita coba untuk cek saldo dulu kalau misalkan udah pakai kartu kalau nggak bisa cek saldo berarti bohong ya cuman sinyal doang nah ini ini dia ini bisa pakai kartu bisa cek saldo juga disitu ada pulsanya habis itu ntar kita bakal cobain internetan pakai paket data oke dan disini kita coba nyalain internet datanya sinyalnya 4G LTE kalian bisa lihat disini LTE ya kan terus kita coba untuk buka YouTube kita tes ini tidak terkoneksi Wi-Fi sinyalnya pakai sinyal data oke nih kita close dulu deh kita ketik lagi nah disini dia bisa ya bisa pakai data nih kalau nggak percaya kita coba cari lagi nah ini muncul ya channel gue jadi buat kalian yang belum subscribe di subscribe oke habis itu jangan lupa di like video videonya sama di komen nah ini cuy oke berarti udah bisa kartu bisa cek pulsa bisa data bisa Hai dan sekarang kita bakal tes iPhone ini ada lagi keunggulannya tuh masih banyak banget dibanding Bypass biasa dan ini bisa pakai Wifi juga ya karena banyak banget yang nanya iPhone Bypass seluler premium itu bisa pakai Wifi atau kartu doang gitu bisa semua bisa kartu bisa lepon SMS data bisa pakai wifi juga ini kalian bisa lihatnya ini udah terkoneksi coba kita matikan dan kita coba tes lagi Hai untuk nge-play videonya Hai 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 keberfungsi dengan sempurna ya jadi gak ada mis atau bug gitu Nah ini Siri-nya, kita coba ya Hai Siri Open Google Nah, bisa ya Untuk nyuruh buka Google juga Dia langsung ada pilihannya Mau Google Assistant, AdSense, atau Google Email Oke Terus kita coba lagi Hai Siri Search Search ZenRandy YouTube Hai Siri ZainRandy YouTube Hai Siri RandyNurZain YouTube Oke, udah abaikan ya Mending Siri-nya udah berfungsi dengan baik ya Mungkin nama gue Susah diucapin sama si Siri ini ya Dan kita bakal tes Login iCloud cuy Biasanya kalau iPhone Bypass biasa tuh Nggak bisa login iCloud Langsung dari setting Sekarang kita bakal cobain di iPhone Bypass Premium Cellular ini Untuk di login Oke Jadi buat kalian yang punya iPhone NoMate Itu kalian bisa di Bypass Premium Cellular kayak gini Kalian bisa langsung hubungi aja Instagram gue Randy Zen Atau ZR Gadget Untuk tahu beberapa biaya dan jasa Karena disitu gue juga Menjual jasa Bypass iPhone Premium Bypass iPhone biasa Dan Menjual iPhone Bypass serta iPhone normal Banyak pokoknya kalian follow dulu aja Oke ini udah tulisannya masuk ke iCloud Yang berarti bisa Biasanya itu error Kalau misalkan iPhone Bypass biasa tuh Dia nggak bisa langsung masuk iCloud Kayak gini Nah ini kita pilih OK Tungguin aja Ini lagi login ya Nah ini udah masuk Dan kita masukin password ke HP kita Yang terkoneksi Nah ini udah bisa ya Udah login iCloudnya Disini kalian bisa lihat Disini banyak HP yang udah terkoneksi Dengan iCloud ini Jadi Kayak gitu Bisa ya untuk iCloud juga Udah bisa Nggak ada kendala Loginnya juga lancar Tadi kalian lihat Nih Udah ada di settings dan ID Habis itu Kita bakal cek Apa lagi ya Keunggulannya tuh Kita coba untuk Screenshot dulu ya Oke ini salah Kita coba screenshot Kita coba screenshot Untuk screenshot normal Nggak ada masalah Dan kita coba screen record Berhubung belum ada Kita harus ke setting Dan ke control center Habis itu kita pilih dan kita masukin ke control center ya Rekam layarnya atau screen recordnya Habis itu kita coba untuk screen recording Oke ini kita sedang merecord dan kita bisa lihat hasilnya Untuk hasilnya normal ya Semuanya berjalan dengan baik Jadi kalau kalian mau main PUBG Kalian bisa Screen record Dan yang paling keren nih Paling vital ya Ini bisa reboot Bisa dimatiin Disitu tulisannya geser matikan ya Atau swipe to turn off Jadi buat kalian yang punya iPhone Bisa dimatiin kayak gini Tanpa menggunakan save shoot down Kalian nggak usah khawatir Kalau baterai kalian abis Drop baterai Lupa di charge Ganti baterai sekalipun Pas kalian pasang baru lagi baterainya Dia nggak bakal stuck di logo cuy Beda dengan bypass yang tether Yang nggak bisa di restart Ini adalah bypass premium Yaitu adalah bypass untether Jadi bebas Mau kalian restart tuh permanen Dia nggak bakal stuck di logo Kalian bisa lihat aja di video ini Ya kan Ini udah nyala iPhone nya Terusnya kita bakal cek lagi aplikasi ya Kita belum ke app store nih Di iPhone ini tuh Kalau misalkan udah terkoneksi di iCloud Kita bisa langsung download gamenya Melalui app store Kalian juga bisa lihat Handphone ini tuh fisiknya mulus banget Ya kan Jadi kalau dibanding dengan iPhone bypass biasa Gue sih lebih yang ngerekomendasiin Kalian membeli iPhone bypass premium cuy Mau yang wifi atau premium seluler Ini app store kita buka Kita bisa ngedownload game yang belum pernah kita download Meskipun tulisannya masih dalam keadaan get Oke Kita coba cari freefire Disini masih dapatkan Kita coba untuk mendownload Nanti kita disuruh masukin passwordnya lagi Untuk nge-purchase Oke ini udah ya kita Nah oke gampang kan Jadi kalian tunggu aja Nanti dia bakal loading dan muter-muter Pastiin internet kalian tuh kenceng ya Jangan pake tethering atau hotspot Karena itu low data Nah ini kalian bisa lihat Ya udah mendownload Jadi Gampang banget Jadi kalian gak perlu harus minta purchasein Kalau belum ada Apple ID Kalian bisa langsung download aja Langsung Karena iPhone bypass ini emang bener-bener udah Mendekati kata sempurna Cuma masih ada beberapa minus Yaitu kalian gak boleh reset pabrik Atau factory reset Dan jangan update iOS Oke Jadi minusnya cuma dua itu aja Jangan update iOS Dan jangan reset pabrik Untuk selebihnya sih iPhone ini Cukup recommended Dan worth it banget Buat kalian yang pake jangka waktu ke depan Jadi gak bakal takut boot loop Atau stuck di logo lagi Buat kalian yang minat sama HP ini Atau minat untuk jasa bypass kayak gini Kalian bisa hubungi aja ZR Gadget ya Di bawah nih Instagramnya Sampai ketemu di video berikutnya Goodbye Jangan lupa subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax